. Meski secara resmi belum dibuka, keberadaan hutan kota sebagai objek wisata baru di ibu kota Kabupaten Rokan Hilir ini, mampu menarik minat para wisatawan dari dalam maupun luar daerah yang datang untuk berekreasi bersama keluarga. Keberadaan hutan kota bagan siapi-api sebagai ikon wisata baru di ibu kota, sebelumnya merupakan hutan yang terlantar penuh dengan semak belukar di masa pemerintahan Haji Suyadno yang menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir bersama Suwandi yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup mulai membuat sebuah progres baru yakni pembuatan hutan kota untuk dijadikan sebuah destinasi wisata di Kabupaten Rokan Hilir yang mampu menambah pendapatan asli daerah. Selain memiliki daya tarik dan ciri khas tersendiri, wahana yang dapat dinikmati para pengunjung di antaranya, keberadaan air mancur, dan penerangan height masslet dengan tower setinggi 20 meter untuk di luar. Sedangkan penerangan untuk di dalam hutan kota, lampu height masslet dengan tower setinggi 35 meter, kolam ikan, lahan parkir yang luas, jogging trek menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Adapun lokasi hutan kota ini berada tepat pada kawasan yang strategis, yakni terletak di Jalan Kecamatan Bagan Siapi-Api, Kecamatan Bangko. Dengan luas areal lebih kurang sekitar 7 hektare, seperti yang terlihat di hari pertama tahun 2021, para pengunjung hutan kota membeludak berdatangan ke tempat ini untuk berrekreasi bersama keluarga. Hal ini membuat Jamaluddin selaku petugas keamanan hutan kota kewalahan, yang mana sebelumnya ia tidak menyangka hutan kota Bagan Siapi-Api pada awal tahun baru begitu ramai didatangi pengunjung. Sehingga ia harus meminta bantuan kepada Satgas untuk datang ke lokasi membantu menertibkan kendaraan pengunjung yang datang. Kalau untuk sore ini, pengunjungnya luar biasa meledaknya. Karena malam tadi tidak bisa masyarakat Bagan Siapi ini merayakannya terlalu meriah. Jadi mungkin pada sore hari inilah dia mungkin karena adanya air mancur, mungkin pasyarakat itu butuh hiburan atau apa kan. Jadi saya sebagai ketua hutan kota ini, menjaga hutan kota ini, merasa kewalahan. Apalagi anggota saya cuma 5 orang. Serta memberikan edukasi kepada pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain menertibkan tempat parkir roda 2 di areal hutan kota tersebut, Jamal dan kawan-kawannya juga tak lupa menghimbau kepada pengunjung yang masuk ke dalam kawasan hutan kota untuk tetap menggunakan masker cuci tangan serta menjaga jarak. Ini cukup bagus, saya sudah melihat betul-betul. Ya saya aku jempol lah kepada Bapak Suandi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Saya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Harapan saya, siapapun nanti yang menjadi pemimpin di Rokan Hilir, mari kita sama-sama untuk saling bahu-membahu demi kemajuan Rokan Hilir ke depan. Dari hutan kota Kabupaten Rokan Hilir Riau, Buster Manurung dan Kameramen Alek Marzen, Palapa TV, mengabarkan.